Desa tertinggal atau yang bisa juga disebut dengan desa Pramadia adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, tetapi belum bisa dikelola dengan baik. Hal ini membuat kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup manusia, serta masih banyak warga yang miskin. Kepala Bapak Pedang Merangin Agus Zainudi mengatakan, di merangin dari 205 desa masih ada 46 desa yang tergolong desa tertinggal. Hal ini membuat Agus menjadi PR besar dan akan menjadi prioritas pemerintah. Terkait hal ini, organisasi terkait baik pemberdayaan masyarakat desa, dinas pendidikan, kesehatan PUPR, dan lain sebagainya diminta untuk melakukan intervensi pembangunan di 46 desa tersebut. Agar pada tahun 2023 tidak ada lagi desa di merangin yang tergolong desa tertinggal. Boleh kita intervensi dari pendanaan dari APBD Kabupaten Merangin Agus Zainudi itu, kita juga mengarahkan di RKPD 2020 ini bahwa salah satunya adalah program kegiatan yang ada di OPD juga harus mampu menghentaskan kesehatan di sepanjang 46 desa tertinggal dari 205 desa. Lut Hidayat, Jambi TV